Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Terima kasih telah menonton video saya yang merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yaitu tentang Arduino Uno Boost Converter Sekarang saya tingkatkan menjadi charger untuk mengisi baterai asam timbal dengan menambahkan sensor arus ACS712 dan tentu saja penambahan pada programnya Langsung saja pada pembahasan topiknya Saya ingin mengisi baterai VRL A ini yang pada labelnya tertulis data sebagai berikut Di sini diperlukan constant voltage untuk chargingnya tegangan charging yang diperlukan antara 14,5V hingga 14,9V dengan arus pengisian kurang dari 2,88A dan setelah penuh tegangan menjadi tegangan floating antara 13,6V hingga 13,8V Mekanisme pengisian ini akan dilakukan oleh Arduino Uno Sebagai referensi untuk membuat mekanisme pengisian saya lihat metode pengisian dari B3 University Di sini disebutkan untuk pengisian asam timbal digunakan metode constant current, constant voltage dan dilakukan dalam 3 tahap yaitu constant current charge, topping charge, dan float charge Pada tahap pertama diberikan arus constant tegangan akan naik dari tegangan baterai ketika kosong hingga mencapai tegangan topping Saat dicapai tegangan topping charger bekerja secara constant voltage dan arus akan turun hingga level tertentu kemudian charger menurunkan tegangan pada tegangan floating Arus dan tegangan yang digunakan disesuaikan dengan baterai yang dipakai karena tiap pabrikan bisa memberikan nilai yang sedikit berbeda Jadi saya akan gunakan tegangan charging pada 14,6V arus pada 0,7A atau 10% kapasitas agar aman untuk baterai kemudian floating pada 13,7V ketika arus 0,1A rangkaian sedikit berbeda dengan rangkaian Arduino Uno Boost Converter pada video sebelum ini pada rangkaian sekarang saya gunakan sensor arus ACS712 untuk menggantikan potensiometer tegangan referent karena untuk bekerja pada continuous current tentunya dibutuhkan feedback arus untuk codingnya saya mulai dengan menetapkan konstanta untuk parameter pengisian baterai cara menentukan nilai ini saya sertakan pada komen di atas disini saya ingin tegangan pengisian adalah 14,7V maka dari perhitungan tersebut saya isi dengan 601 demikian juga dengan nilai lainnya yaitu tegangan floating, arus charging, dan arus floating jika ingin mengubah parameter operasi dari charger cukup mengubah nilai disini saja selanjutnya adalah mendeklarasikan pin yang dipakai yaitu pin analog A0 untuk feedback tegangan pin A1 untuk feedback arus dan pin 6 untuk output PWM kemudian pada setup didefinisikan pemakaian timber 0 untuk menghasilkan PWM pada 62,5 kHz mode 3 clear on compare selanjutnya pada loop dimulai dengan membatasi duty cycle kemudian membaca feedback untuk diproses ketika arus terbaca lebih kecil dari arus standby maka berarti saat ini charger terberada pada kondisi standby sehingga tegangan diregulasi pada tegangan floating dan charger bekerja pada mode constant voltage tetapi jika arus terbaca berada antara arus standby dan charging maka tegangan diregulasi untuk tegangan charging di awal tahap ini charger bekerja pada constant current constant voltage beberapa saat kemudian bekerja di constant voltage dan jika arus terbaca lebih besar dari arus charging maka arus diturunkan hingga sesuai arus charging tahap ini charger bekerja pada constant current karena indikasi baterai kosong atau penuh adalah kemampuannya menerima arus maka program dibuat untuk memeriksa arus terlebih dahulu seperti bisa dilihat disini kemudian barulah pada tegangan seperti ini tetapi pada stage 1 atau saat constant current tegangan tidak diregulasi sehingga tegangan charger menyesuaikan tegangan baterai dari program ini terlihat bahwa baik pada constant voltage ataupun constant current regulasi dilakukan dengan mengatur OCR 0A untuk menentukan duty cycle ketika bekerja sebagai constant voltage feedback tegangan dipakai untuk mengatur OCR 0A dan sebagai constant current ketika feedback arus yang dipakai sekarang adalah uji coba uji coba dilakukan menggunakan variable dummy load untuk mengimulasi baterai agar pengujian bisa dilakukan dengan cepat kemudian input charger dipasang pada power supply 7V selanjutnya pada osiloskop channel 1 warna kuning untuk pembacaan tegangan dan channel 2 warna biru untuk arus uji coba saya mulai dengan tegangan sekitar 10,5V kemudian resistansi dummy load diperbesar perlahan terlihat tegangan menjadi membesar sementara arus tetap saat ini adalah stage 1 dan charger bekerja sebagai constant current sekarang tegangan sudah mencapai tegangan topping charger pada stage 2 dalam mode constant voltage dan arus terus turun saat ini stage ketiga arus sudah lebih kecil dari yang ditetapkan sehingga tegangan diturunkan pada tegangan float jika dibandingkan antara kurva osiloskop dan grafik pengisian baterai terlihat sudah memiliki kemiripan perbedaannya adalah pada osiloskop adalah kurva yang linier dikarenakan beban yang dipakai adalah dummy load resitif kurva arus disini terlihat tebal karena sensor arus yaitu ACS712 memiliki noise yang cukup besar diperlukan sensor yang lebih baik agar pembacaan arus dapat lebih baik sampai disini video tentang arduino battery charger semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton sampai jumpa di lain waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh